Ketika hidup terasa berat, tanganmu Tuhan selalu menopangku. Saat jalan terasa buntung, jayamu Tuhan selalu terangiku. Mujizatmu masih terjadi, setiap hari selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi, setiap hari selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi. Mujizatmu masih terjadi, setiap hari selalu terjadi. Setiap hari selalu terjadi Mujiz aku masih terjadi Setiap hari selalu terjadi Mujiz aku masih terjadi Shalom Selamat siang saudara Kita berjumpa lagi di ibadah siang hari ini Kita percaya bahwa kita ada semua disini Karena berkat penyertaan Tuhan saja Mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan untuk penyertaanmu Tuhan Di sepanjang hidup kami Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini Kami masih boleh meninggikan dan memuji namamu Tuhan Hadirlah di tengah kami Tuhan Biarlah ibadah siang hari ini menjadi Persembahan kami kepadamu Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam segala perkara Kami tahu kau ada Tuhan Kau tahu kau ada Tuhan Kau Tuhan selalu turut bekerja Tuhan selalu turut bekerja Menyertai ku Kau memulihkan ku Kau memulihkan ku Ku percaya kau Tuhan yang sanggup Menatukan semua perkara ku Kau turut bekerja Kau turut bekerja Kau turut bekerja Dalam segala hal Bagi kebaikanku Kau turut bekerja Kau – kerja Kau bisa berkerja Kau juga terima kasih Tuhan Wedi, Kum – wills, bekerja Tuhan menyertai ku Tuhan terima kasih Tuhan Dalam segala perkara Kami tahu engkau selalu ada Tuhan Ku tahu kau ada Bahkan kau Tuhan selalu turut bekerja Kau Tuhan selalu turut bekerja Di sepanjang hidupku Dalam segala perkara Kami tahu engkau Tuhan yang setia Ku tahu kau setia Tanganmu selalu menyertai ku Kau memulihkan hidupku Kau memulihkan ku Ku percaya Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup Menaklukkan semua perkara ku Kau turut bekerja Dalam segala perkara Bagi kebaikanku Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup Kau Tuhan yang menaklukkan Menaklukkan semua perkara ku Kau Tuhan yang sanggup Kau Tuhan yang sanggup Ku percaya Ku percaya Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkara ku Kau turut bekerja dalam segala hal Bagi kebaikanku Kami percaya kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalah ku Kau turut bekerja dalam segala hal Bagi kebaikanku Kau turut bekerja dalam segala hal Bagi kebaikanku Kau turut bekerja dalam segala hal Bagi kebaikanku Bapak ku percaya Kau turut bekerja Kau turut bekerja dalam segala hal Bagi kebaikanku Kau turut bekerja dalam segala hal Bagi kebaikanku Kau turut bekerja dalam segala hal Mendatangkan kebaikanku Mendatangkan kebaikan bagiku Bagi kebaikanku Kau turut bekerja dalam segala hal Menjadikanku 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 Lebih dari pemenang Ku percaya kau Tuhan yang Menjadikanku Menjadikanku Kau Tuhan yang tak pernah lelai Menepati janji-janjimu Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pemenang Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lelai Menepati janji-janjimu Menepati janji-janjimu Menepati janji-janjimu Menepati janji Janji-janjimu Terima kasih Bapak kami mengucap syukur Buat siang hari ini kami boleh Kembali bertemu di acara Ibadah online Pada hari Minggu ini Tuhan terima kasih Anugerahmu atas kami Terima kasih buat kesehatan kekuatan Yang Tuhan terus berikan buat kami Terima kasih buat pemeliharaanmu Bapak Saat ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun hidup kami Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Urapi setiap kami Biar kuasa roh kudusmu menawangi kami Sehingga firman yang kami dengar Ada pengurapan roh kudusmu dan itu akan mengubahkan hidup kami Terima kasih Bapak kami membuka hati Bagi firman Tuhan bagi urapan roh kudusmu Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Amin Iya shalom Bapak ibu yang terkasih Kita boleh berjumpa kembali di ibadah online pada hari ini Kita percaya bahwa kita hari-hari ini Terus ada di masa-masa pemurnian Yang akan membawa kita ini terus di dalam Perkenanan Tuhan Yang akan membawa kita ini di dalam Bahkan masa-masa ke depannya Kita tidak tahu apa yang akan terjadi Tapi kita percaya bahwa Anugerah Tuhan, kasih Tuhan itu cukup bagi hidup kita Nah di tengah masa yang belum Ya menentu ini Ya bahkan Ya belum ada yang tahu Sampai kapan Ya pandemi ini akan berlalu Kita baru mau bernapas legah Karena melihat semua sudah mulai stabil Ada lagi berita akan ada Varian yang baru akhir Desember Tapi kita berdoa sodara Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu Mari kita mulai mendengar hal-hal yang Yang enak bagi telinga kita Kita mulai belajar untuk Ya Memfilter apa yang kita dengar Apa yang kita pikirkan Apa yang kita renungkan Ya Supaya hidup kita ini semakin maju Ya bukannya semakin mundur Semakin Diberkati Bukan semakin mengalami Ya Hal-hal yang tidak baik Ya baik hari ini kita akan sama-sama Belajar firman Tuhan Di tengah ketidakpastian Saya memberi tema firman ini Tuhan pegang kendali Ya berbicara tentang Tuhan pegang kendali Ini ayat nih firman yang sering kali kita dengar Saya percaya semua orang itu Dalam hidupnya pasti ingin pegang kendali Ya siapa sih yang tidak mau pegang kendali sodara Artinya apa Ya ketika kita ini Berpegang kendali atas hidup kita Maka kita mulai Ya membuat perencanaan Kita mulai menyetir Hidup kita ini Dengan segala harapan-harapan yang kita mau Semua orang Menikah inginnya untuk berbahagia Semua orang Menuntut ilmu Inginnya supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan yang cocok Dengan apa yang sudah dia kejar selama ini Semua orang mencoba merintis bisnis Dengan harapan dia ingin untuk berhasil Dan kita melakukan banyak usaha Cara untuk terus pegang kendali Ya atas apa yang kita lakukan Tentunya dengan tujuan dan harapan kita Itu akan terjadi sesuai dengan yang kita mau Tapi kita suka atau tidak Kita terima atau tidak Hidup ini berjalan Selalu tidak seperti apa yang kita mau Ya selalu hidup ini Ya kita maunya begini Kadang terjadi yang begitu Tidak bisa dipungkiri Inilah kehidupan Bahkan mungkin ada banyak di antara sodara Yang sedang menyaksikan Berkata Iya bu itu saya banget Benar banget itu bu Hari ini sodara saya ingin Supaya kita ini belajar Bagaimana ya kita benar-benar Menghidupi Bahkan mengalami Yang namanya Tuhan pegang kendali atas hidup kita Tentunya ada banyak hal yang membuat Tuhan itu tidak bisa bekerja Bahkan pegang kendali atas hidup kita Nah hari ini kita mau belajar sodara Supaya kita sungguh-sungguh boleh mengalami Yang namanya Tuhan pegang kendali Karena kalau kita benar-benar mau percaya Saya percaya setiap kita yang hari ini beribadah Kita semua tentunya percaya pada kuasa Tuhan Tetapi ya tidak hanya sampai dipercaya saja Ada banyak hal yang harus kita lakukan Supaya kita ini bisa memperoleh Atau mengalami apa yang Tuhan janjikan itu Apa yang harus kita lakukan Supaya kita benar-benar ya Merasakan Tuhan pegang kendali atas hidup kita Yang pertama Ya percayalah kepada Tuhan sodara ya Rasanya ketika mendengar hal ini Kita akan berkata Atau sebagian orang kesan berkata Sudah bu Sudah bu Debbie Saya itu sudah percaya sama Tuhan Kurang percaya apa bu Saya ini beribadah Saya ikut mesbah doa Saya ikut mesbah syukur Ya saya berdoa kepada Tuhan Kurang percaya apa Ya mari kita baca Amsal 3 ayat yang kelima Firman Tuhan berkata Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Ya Orang yang mempercayai Tuhan Orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya Ya tandanya itu ialah apa Dia tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri Rasanya mudah ketika kita berkata kita mempercayai Tuhan Ada hal yang mudah ketika kita mengucapkan dari mulut kita Aku percaya loh sama Tuhan dengan segenap hati Ya tetapi tanda orang percaya pada Tuhan itu disini dikatakan Dan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri Berapa banyak kita yang merasa sudah percaya pada Tuhan Sudah ikut Tuhan Tapi kita tidak mengalami yang namanya Tuhan penggang kendali atas hidup kita Kenapa? Karena kita berkata percaya pada Tuhan Tapi kita tidak pernah bersungguh-sungguh mempercayai Tuhan Dan kita tidak pernah tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri Saudara pengertian kita itu sangat terbatas Pengertian kita itu ya apa ya Manusia itu hanya mengerti apa yang di depan mata Ilmu yang kita pelajari itu tidak seberapa Karena untuk memahami alam semesta ini saja Ya tidak mungkin dengan akal logika kita yang sempit Ya ayat ini berkata jangan bersandar pada pengertianmu sendiri Itu artinya apa? Ya karena pengertian manusia itu terbatas Dan banyak salahnya justru Karena kita ini sudah tercemar oleh dosa Sudah masuk dalam kehidupan kita Sehingga apa yang kita pikirkan itu seringkali bertentangan dengan apa yang Tuhan pikirkan Sangat berbahaya ketika orang berjalan dengan pengertiannya sendiri Lalu dia tidak percaya kepada Tuhan Ya contohnya itu bagaimana Bu? Kita harus berani saudara dalam hidup ini misalnya Ya kita sudah niat mau apa nih Mau usaha, mau buka usaha baru Atau mau beli rumah baru Kita harus berani berkata Tuhan Ya kalau bukan rencanamu ini Tuhan gagalkan Ya saya pernah mengalami saudara Waktu kita mau beli rumah di Jakarta Ya saya mengalami itu Saya sudah cocok sekali dengan rumah itu Ya suami saya juga senang Kita sudah lihat saudara Akhirnya kita janjian oke Besok kita ketemu di notaris untuk ikat perjanjian Tapi saya itu berdoa saudara Saya dan suami kita bersepakat Tuhan kalau ini bukan rencanamu gagalkan Tuhan Karena seringkali yang menurut pengertian kami itu benar Itu ternyata tidak benar Kalau memang ini bukan rencanamu Tuhan Kalau kami ini berjalan dengan kekuatan dan pengertian kami sendiri Tuhan gagalkan Besok kita sudah mau ketemu di notaris saudara Tapi waktu kita belajar menyerahkan semuanya pada Tuhan Tidak bersandar pada pengertian kita sendiri Maka dia Tuhan yang turut bekerja Saudara tahu Malam itu suami saya gelisah tidak bisa tidur Saya juga terbangun tengah malam tidak bisa tidur Ya Lalu tiba-tiba kami berdua terbangun Kami saling tanya ada apa Ya suami saya bilang Saya kok tidak sejahtera ya Sama rumah ini ya Besok itu kita sudah mau ketemu di notaris Saya juga berkata ya Sudah kita berani berdoa ya Kalau ini bukan rencana Tuhan Biar Tuhan batalkan dengan cara Tuhan Malam itu Tuhan itu seperti menuntun kami Memberikan kami arahan besok Nanti kalau kamu ketemu sama orang itu Kamu coba nego untuk sistem pembayarannya Tuhan itu mengajari Kalau dia ngomong iya silahkan Tapi kalau tidak jadikan ini tanda untuk batal saja Lebih baik tidak Dan benar saudara pagi itu saya ditelepon oleh Ya apa Orang yang mengurusi rumah itu Dia bilang Bu kita jadi ketemu di notaris ini Saya bilang Oh iya jadi Tetapi begini saya bilang Untuk sistem pembayarannya Saya gini 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 Lalu dia bilang Oh tidak bisa bu ya Kalau sistem pembayaran itu Saya minta waktu Ya separoh itu Saya bayar di depan Nanti Ya sisanya kami lunasi Dalam waktu berapa bulan saja Dia berkata Saya bilang Sambil kita tunggu pengurusan rumah Ya paling itu urus Urus surat rumah itu 6 bulan misalnya Saya bilang Dia bilang Oh tidak bisa Ya itu paling cuma 2-3 bulan Urus surat rumah itu Saya bilang Oh kalau begitu kami mundur saja Tidak jadi Saya pikir bisa sampai 6 bulan Sambil menunggu surat Pengurusan surat sertifikat itu Dia bilang Oh tidak bisa bu Biasanya surat itu cuma 2-3 bulan Itu menjadi tanda Akhirnya Tuhan bilang Kalau memang itu dia tidak mau 6 bulan mundur saja Akhirnya kami mundur saudara Dan saudara tahu Akhirnya waktu dia tanya ke notaris Ternyata notarisnya bilang Iya Urusan surat itu Jangankan 6 bulan Bisa sampai 8 Bahkan 1 tahun Tapi Tuhan sudah meluputkan kami Dan saudara tahu Ketika musim hujan Ya kami lihat rumah itu Ternyata banjir Dan Tuhan itu selalu Saudara Meluputkan kita Alkitab berkata Ya percayalah pada Tuhan Dengan sepenuh hatimu Segenap hatimu Dan jangan bersandar Pada pengertianmu sendiri Pengertian kita begitu terbatas Tapi pengertian Tuhan itu tidak terbatas Jadi Dalam segala hal Mungkin ini perkara kecil Tetapi kan Tuhan luputkan Ternyata itu banjir Akhirnya kita juga diluputkan Dan sekarang Saya melihat kita dapat rumah yang lebih bagus Tidak banjir Dan kita bisa menikmati anugerah Tuhan Saudara Jangan pernah bersandar Kalau kita percaya Kita berkata percaya sepenuh hati pada Tuhan Maka percayalah Tuhan itu Tuhan yang turut bekerja Dan dia sangat mau Saudara Untuk terlibat di dalam segala hal di hidup kita Tetapi Apa yang menjadi penyebab Tuhan itu tidak bisa bekerja Karena kita ini Ya berkata percaya pada Tuhan Tapi kita berjalan dengan pengertian kita sendiri Itu yang pertama Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri Yang kedua saudara Bagaimana supaya kita bisa melihat campur tangan Tuhan Dia pegang kendali dalam hidup kita Ya Mari kita mulai belajar Menyerahkan Kendali hidup kita ini kepada Tuhan Serahkan saudara pada Tuhan Ya Saudara Kenapa kita harus menyerahkan kepada Tuhan seluruh Kendali hidup kita saudara Ya 1 Korintus pasal 10 ayat 13 Berkata begini saudara Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu Ialah pencobaan-pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatanmu manusia Ya Bahkan firman ini berkata Sebab Allah itu setia Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai Melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya Mengapa kita harus menyerahkan Ya Seluruh Kendali hidup kita pada Tuhan Karena dia Allah yang setia dan adil Ya Tuhan itu setia Kita harus belajar menyerahkan Seluruh kendali hidup kita kepada dia Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ini Pencobaan yang biasa Tidak melebihi kekuatanmu manusia Sebab Allah itu setia dan adil Di dalam hidup ini Bukan berarti ketika Tuhan beserta kita Kita tidak menghadapi masalah Kita pasti akan menghadapi masalah Itu artinya kita masih hidup Tetapi bersama dengan Tuhan Percayalah Pencobaan yang kita alami Itu pencobaan biasa Yang tidak melampaui kekuatan sebagai manusia Mungkin kekuatan ambang batas manusia itu Waktu dia diperhadapkan dengan kematian Mungkin Ya Tetapi kalau cuma masalah-masalah biasa itu Percayalah sodara Tidak ada yang melampaui kekuatan kita Dia Allah yang setia karena itu Dia tidak pernah akan membiarkan kita Dicobai Melampaui kekuatanmu Jadi hari ini mari engkau berkata pada dirimu Percayalah pada Tuhan Dia tidak pernah membiarkan aku dicobai Melampaui batas kekuatanku Karena Tuhan tahu aku kuat Tuhan tahu aku mampu Makanya dia izinkan pencobaan ini Apa pencobaan yang paling berat dalam hidup manusia? Ketika tidak punya uang kah? Ya Ada begitu banyak orang sodara Karena mereka sudah terbiasa merasakan Punya banyak uang Ketika diizinkan tidak punya uang Berat bagi mereka Saya bersyukur Tuhan pernah mengizinkan saya Ada di satu titik yang benar-benar Saya tidak punya uang satu sen pun Tidak punya satu keluarga pun Yang bisa menolong saya Tapi disitulah saya melihat Tangan Tuhan bekerja Buktinya sampai hari ini Saya tidak mati kelaparan Tuhan itu yang menopang saya Karena dia setia dan adil Dia tidak akan pernah membiarkan kita Melampaui Ya dicobai melampaui batas kekuatan kita Karena itu sodara Ya percaya pada Tuhan Dia itu setia dan adil Yang ketiga Apa yang harus kita lakukan Ya agar Tuhan itu Pegang kendali Ya dan sama-sama berjalan bersama dengan kita Sodara ya Engkau harus percaya Tuhan setia dan adil Ya yang ketiga sodara ya Mari biar Tuhan yang pegang kendali Kemudi ya atas hidup kita Percayakan ya percayakan hidupmu kepada Tuhan Ya yang ketiga percayakan kendali hidupmu itu kepada Tuhan Ya sodara ya yang namanya Ya manusia itu ya Ya percaya ya tidak ya Saya beri contoh sodara ya Kalau kita ini nyetir mobil saja itu kan pegang kendali Yang pegang setir itu pegang kendali Kadang kalau suami saya nyetir Saya itu suka juga ya Kepo ya suka kepo Padahal kan suami saya yang udah pegang kendali Kadang saya suka Saya lewat kiri aja ya Dia bilang ya kanan aja lah Kiri aja lah lebih enak Gini 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 Tapi yang namanya suami yang pegang kendali Ya terserah dia Walaupun saya minta belok kiri Kalau dia tetap mau belok kanan Dia yang pegang kendali Jadi kadang-kadang karena kekepoan saya itu Ngurusin orang yang sudah pegang kendali Akhirnya kan kadang emosi sendiri Jengkel sendiri Gak nyaman sendiri Coba kalau saya percayakan aja kepada suami saya Sudah saya tidur aja di sampingnya Kan itu lebih enak Sebaliknya ya Kalau kita perjalanan jauh Misalnya ke Solo dulu Pernah saya karena dia capek Kamu tidur aja saya yang nyetir Ya udah dikasih ke saya nih setirnya Sudah dikasih ke saya Saya sudah nyetir Dia di samping itu Saya-saya pelan-pelan aja Saya injak rem Saya-saya-saya ada mobil Saya-saya-saya Ya akhirnya saudara saya yang nyetir Gak nyaman Dia juga di sebelah kepo Ya saya bilang udah tidur Tidur aja kamu capek Tidur saya yang nyetir Percayakan kalau sudah Jadi saudara ketika orang itu Sudah pegang kendali Demikian juga dengan Tuhan Waktu kita sudah serahkan Kendali hidup kita sama Tuhan Tapi kita ini masih suka kepo Ya kayaknya Tuhan jangan belok kanan deh Tuhan belok kiri aja deh Itu kan sering terjadi dalam hidup kita ya Kayaknya gak gini deh Kayaknya begitu deh Ada banyak hal yang kita itu Coba mengatur Tuhan di hidup kita Tapi yang namanya orang menyerahkan Merahkan percayakan kendali kepada Tuhan itu saudara Kenapa saudara Ya mari kita baca bersama Galatia 2 ayat 20 Kita ini hidupnya sudah ditebus Yesus berkata nyawaku saja aku beri Apalagi yang lain Jadi waktu kita sadar kita sudah ditebus Hidup kita ini bukan hak kita lagi Tetapi miliknya Tuhan Galatia 2 ayat 20 berkata Namun aku hidup Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah Hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku Dan menyerahkan dirinya untuk aku Ya orang yang mempercayakan kendali hidupnya pada Tuhan Menyadari banget kenapa kita sudah tidak punya hak lagi atas hidup kita Ya kenapa kita harus menyerahkan kendali hidup bagi Tuhan Kita telah ditebus dan harganya lunas dibayar Memang kita ini sekarang hidup Tetapi bukan kita sendiri lagi yang hidup Melainkan Kristus yang hidup di dalam kita Amin sodara Kalau kita menyadari akan hal ini Maka kita akan menjadi orang yang tidak mudah Kecewa karena kita masih menuntut hak hidup kita Karena kita masih menuntut begini begitu kepada Tuhan Mari kita belajar mempercayakan kendali hidup pada Tuhan Kalau sudah kasih Tuhan udah Tidak usah banyak kepo Jalan saja menurut firmanya Jalan saja menurut perintahnya Apapun yang kita alami hari-hari Tutup mata saja Lihat saja kepada Kristus Dia yang pegang kendali Tuhan mungkin hari ini kita merasa kita sudah salah jalan Bilang Tuhan ampuni Aku ini sudah salah jalan Kemarin-kemarin itu aku yang pegang setir hidupku Aku yang pegang kendali hidupku Tapi sekarang aku mengerti kebenaranmu Jadi sekarang Tuhan aku serahkan nih setir hidupku Ya sudah saya tenang disini Tuhan yang pegang kendali Mau belok kanan belok kiri Terserah Tuhan Aku mau menurut saja pada firmanmu Kalau hari ini ada ibu-ibu yang berkata Suami saya itu lho Saya sudah menyerah dengan rumah tangga saya Bertobat dulu pada Tuhan Akui Tuhan Aku minta ampun Kemarin-kemarin itu saya sudah salah menyetir kendali hidup saya Ya mungkin saya menikah dengan orang yang salah Mungkin saya membuat keputusan yang salah Tapi hari ini Aku mau serahkan semuanya ke dalam tanganmu Aku mau taat saja ikuti jalanmu Itu saja Sudah hari-hari ini tidak usah banyak kepo Waktu Tuhan pegang kendali hidup kita Bagian kita jalani saja Waktu kita di fitnah Orang cerita kita mendengar Begini-begini Belajar Tuhan Aku mau lepaskan pengampunan Aku mau bersyukur Walaupun di fitnah Aku mau mengucap syukur Aku tahu Tuhan yang paling tahu hidupku Terima kasih buat orang yang sudah memfitnah aku Terima kasih Tuhan Aku mau nurut saja Suka-suka mu Tuhan Kalau kita mau taat seperti itu Saudara saya percaya Kita akan sampai pada tujuan Rencana Tuhan dengan cepat Kenapa hidup kita berbelok-belok Kenapa bangsa Israel berputar-putar Sampai 40 tahun Tidak sampai-sampai tanah perjanjian Karena kepo Sok tahu Tuhan itu maha tahu Manusia itu sok tahu Berhenti sok tahu dengan hidupmu Belajar berserah pada Tuhan Belajar menyerahkan Menyerahkan kendali Setir hidup kita Hanya kepada dia Mari kita mau renungkan firman ini Kita mau datang kepada Tuhan Saudara kita mau berkata Tuhan kami menyerahkan seluruh hidup kami Dalam tanganmu Terima kasih Bapak Kami percaya Engkau Tuhan yang maha tahu Engkau yang sanggup pegang kendali Atas hidup kami Ampuni ketidakpercayaan kami selama ini Ampuni kalau kami masih berjalan Dengan pengertian kami sendiri Dan kami tidak mengandalkan Engkau sungguh-sungguh dalam hidup kami Namun hari ini kami mau belajar percaya Dan sungguh menyerahkan hidup kami Kepertama tangan Tuhan Ini keyakinan kami Tuhan Ku percaya kau Tuhan yang sanggup Menaklukkan semua perkara ku Kau turut bekerja dalam segala hal Bagi kebaikanku Ku percaya kau Tuhan yang mampu Menaklukkan semua masalahku Kau turut bekerja dalam segala hal 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 Tidak sama masalahku, kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami mau belajar mempercayai Tuhan dengan segenap hati kami. Kami tidak mau sok tahu dengan hidup kami, dengan pengertian kami sendiri. Ajar kami bersandar dan berharap hanya kepadamu Bapak. Melibatkan Tuhan dalam segala hal di hidup kami, itu tanda kami percaya dan tidak mengandalkan pikiran kami sendiri. Kami mau belajar percaya pada Tuhan karena kau setia dan adil. Kau tidak pernah membiarkan kami dicobai melampaui batas kekuatan kami. Kami tahu juga kami telah ditebus harganya lunas dibayar karena itu. Kami serahkan kendali hidup kami pada Tuhan. Tuhan pakai hidup kami sungguh-sungguh bahkan sertai langkah kami. Kami ingin berjalan di dalam setiap rencana dan kehendakmu atas hidup kami. Bukan di dalam jalan kami sendiri. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami menggunakan kekuatan kami sebagai manusia. Kami kurang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hari ini kami datang. Kami merendahkan diri. Kami mau belajar percaya. Yesus yang pegang kendali di hidup kami. Engkau yang pegang setir atas hidup kami. Kami hanya mau diam saja mengikuti apa yang engkau mau. Berkati umatmu Tuhan mereka yang sudah mengalami masalah, persoalan, pergumulan. Tuhan menjadi jawaban. Engkau Tuhan yang menguatkan anak-anakmu apapun persoalan mereka hadapi. Tuhan menjadi kekuatan. Berikan kami kekuatan, kemenangan sampai di garis akhir satu saat nanti. Terima kasih Bapak. Bahkan kami terus berdoa menyerahkan bangsa negara kami Indonesia. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya seluruh jajaran kabinet TNI Polri. Tuhan pertahankan bangsa kami di dalam rencana dan kehendakmu. Kami menyerahkan hari-hari ke depan yang kami tidak tahu. Tapi kami percaya Tuhan yang pegang kendali. Terima kasih buat hari ini. Kami mau terus kuat di dalam engkau. Dalam kekuatan kasih anugerahmu yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat dan kau berikan kelegaan. Terima kasih buat hari ini kami membuka tangan dan hati kami di hadapan Tuhan. Untuk menerima berkatmu Bapak. Diberkati langkah dalam kehidupanmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati keuanganmu. Biar langkah menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat anugerah cinta kasih Tuhan Yesus. Pemeliharaan ala rohol kudus menyertai hidup. Pemulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati. Katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Happy Sunday. Terima kasih. 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 Terima kasih.